Tim Phantom Satres Narkoba Pores Payakumbuh menangkap seorang kurir sabu-sabu di pinggir jalan di kelurahan Koto Kocik, Kubu, Tapak Rajo, Kejamatan Payakumbuh Utara. Penangkapan asep dilakukan dengan cara menyamar. Polisi pura-pura memesan sabu-sabu kepada pelaku. Usai berkomunikasi, disepakati untuk bertransaksi sabu-sabu di lokasi yang telah ditentukan. Dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan satu paket sedang sabu-sabu yang disimpan di kota Kroko. Tersangka mengaku diminta mengantarkan paket sabu-sabu itu oleh temannya yang bernama Febrian. Tak ingin membuang waktu, polisi langsung bergerak cepat mengembangkan kasusnya untuk menangkap sang pengedar. Febrian, sang pengedar yang berusia 35 tahun, ditangkap polisi dengan mudah di rumahnya di daerah Ikuakoto. Kepada polisi, ia mengakui bahwa paket sabu-sabu yang diantarkan asep berasal dari dirinya. Saat rumahnya digeledah, polisi hanya menemukan dua bungkus plastik pembungkus sabu-sabu. Seorang laki-laki yang sudah mengantarkan narkotika dengan cara undercover buying yang dilakukan oleh proses kita. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan, diamankan satu paket narkotika-sabu yang sudah dikemas dalam plastik bening. Dari pengkuan tersangka bahwasannya, barang ini berasal dari seorang yang inisial F. Kemudian kita lakukan pengejaran ke rumahnya. Kemudian dari keterangan tersangka, mengakui betul barang tersebut adalah miliknya. Di tangan tersangka juga kita lakukan pengeledahan, tapi tidak temukan barang bukti tampan lainnya. Hingga kini, kedua tersangka masih ditahan di Selma Pores Payakumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ila Sulisan melaporkan. Dari Payakumbu.